Intro TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-114 di wilayah Kodim 0106 Aceh Tengah resmi ditutup. Upacara penutupan dipimpin oleh Kepala Staff Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Hadi Besuki Esos di lapangan Kuteglima, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu 24 Agustus 2022. Upacara penutupan TMMD ke-114 turut dihadiri antara lain oleh Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Bayu Permana, Bupati Syabela Abu Bakar, Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infanteri Wasono serta Forkopimda setempat yang hadir. TMMD di wilayah Kodim 0106 Aceh Tengah dilaksanakan selama dua bulan. Ada pun sasaran pekerjaan seperti rehabilitas fisik pembangunan jalan sepanjang 6.400 meter dengan lebar 5 meter, Pembuatan gorong-gorong dan dua titik pembuatan jembatan serta penyeluhan wawasan kebangsaan, Bela Negara, Kesehatan Warga, dan beberapa kegiatan lainnya. Di salah acara tersebut, Kasdam didampingi Danrem dan Bupati beserta Forkopimda turut meninjau kegiatan pasar murah dan pelaksanaan pengobatan gratis yang merupakan bagian dari kegiatan TMMD ke-114 untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Kasdam Iskandar Muda turut memberikan bantuan sembako kepada fakir miskin serta penyerahan dua kunci rumah kepada warga yang mendapatkan bantuan perehatan rumah layak huni program TMMD. Diketahui akses jalan di daerah Semlit selama ini sangat payah untuk dilalui sepeda motor dan mobil. Namun dengan adanya program pemerintah melalui tentara manunggal membangun desa ke-114, saat ini sudah bisa dilalui dengan nyaman dan aman oleh warga yang tinggal di daerah itu. Kasdam IM Basuki mengatakan terima kasih kepada prajurit TNI yang telah bekerja lelah dalam membantu membangun akses jalan bagi masyarakat desa yang ada di kejamatan Ketol, desa Semlit. Kasdam menilai pekerjaan TMMD adalah wujud nyata bakti TNI kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahunnya dengan berganti wilayah. Menurutnya, dengan adanya TMMD diharapkan TNI dengan rakyat semakin dekat dan saling bergotong royong dalam membangun daerah masing-masing, serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti tadi yang disampaikan oleh kepala staf yang tadi saya bacakan, TMMD itu sudah dimulai sejak tahun 80-an, ini ke-114. Saya merasakan waktu saya dulu juga pernah jadi seperti mereka. Dulu satu tahun sampai tiga kali, sekarang dua kali, makanya 114. Nah, TMMD ini intinya TNI membantu pemerintah daerah dalam membangun desa. Sehingga, apa? Pertama itu adalah bottom-up. Apa yang diperlukan masyarakat, itu yang diketahui oleh anggota kami, yaitu Bapit Sa. Nah, itulah yang disalurkan pemerintah. Oh, Pak, ternyata di desa ini membutuhkan pembukaan jalan dan yang lainnya. Sehingga, kalau kita lihat sasarannya di sini, di Aja Tengah, Bapak Bupati lebih memerintaskan bagaimana menghubungkan antara desa satu dengan desa yang lain. Kalau itu terhubung, perekonomian pasti akan naik. Apalagi transportasi. Nah, tapi Bapak Bupati bersama Dandim juga tidak melupakan bagaimana sasaran non-fisik di mana mereka diberikan pengarah tentang wawasan kebangsaan. Terus saat ini yang sangat menonjol dan stunting mereka, kehidupan keluarga, bagaimana gisi dan yang lain sebagainya. Sehingga, anak-anak kita generasi ke depan itu akan menjadi lebih baik dari kita. Terima kasih.